Kita tidak bawa apa-apa Lain kali anak bawa Bapak pikir, tunggu lama disini Saya suruh masak perempuan Bikin kopi Ya tidak apa-apa Lain kali apa ada waktu Kita menginap Kita sudah mulai Masuki Sekolahnya hanya 2 ruangan Hear me up Hear me up Hear me up It's all the things You never show you There are the things I want you to know Secrets are In your heart selamat menikmati kita spil tempat jadi seperti ini pak guru ya di kelas kesian presidennya sudah ini masih sekalang iya pak guru ya jadi bikin sekolah senyaman mereka ya mereka nyamanya begini daripada di kursi kayaknya sekolah buku SMP SMA semua buku SMP SMA semua oh ini SD SMP SD TK buku SMA semua jadi buku SMA wow SMP SMA jadi disini SD tapi bukunya SMP SMA SMP SMA langsung lompat ya ada SD belajarnya ada SD belajarnya kelas 11 keren ini ini lulus langsung kuliah dari sini ke apa iya lulus langsung kuliahnya langsung isi ya teman langsung isi udah Pak guru ini berarti itungannya kelasnya gimana pak guru? kelas 1 kelas 2 atau campur? di sebelah presiden Jokowi di sebelah sini gendera ini ya mantap ya keren jadi ini kelas 1 sampai kelas 6 itu 123 123 456 tapi cara mengajarnya gimana pak guru itu? gak bingung pak guru? sisi materi itu kalau kalau 3 dan 4 kita gabung saja gabung atau pelajar yang paling sekarang yang prioritas kita cuma lay fokus kayak baca hitung saja baca hitung iya 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 tapi sebagian besar sudah bisa baca pak guru? sebagian besar atau sebagian kecil yang bisa baca? kecil ya baca baru mulai pelajaran baca baru mulai jadi ibaratnya meskipun kelas 1 sampai kelas 4 atau 5 itu pelajarannya bersama ya membaca sama berhitung iya 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 terlambat memang harus yang terkejar baca dulu yang sudah baca kan dikasih pisah yang belum kan dikasih pisah oh begitu iya 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 kalau kamu dengan mereka lambat juga yang masih bisa baca apalagi ini baru kan ada desi betul ini sudah berapa tahun pak guru? bangunan ini? awalnya di sana ini baru yang lama di atas yang lama di atas terus yang lama bikin apa sekarang? sudah kosong nanti kita bisa naik oh bisa guru mari balas pakai pelah selamat siang siang apa kabar? baik sekali lagi halo hai selamat siang anak-anak iya hai selamat siang 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 kepalanya kepalanya orang lama ini orang lama pagur itu tadi yang pagur dari kilise yao kimo kita dulu kayak kemarin kita main-main ke sana juga lihat pagur dan bersekolah juga Makanya pertumbuhan dari kita punya grup ini untuk pendidikan dengan kesehatan Jadi saya putar-putar pengobatan tersebut lihat pendidikan dengan kesehatan Pemerintah masih kurang sekali untuk melihat ke arah situ Jadi Pak Guru disini berapa bulan? Berapa bulan? 5 bulan Kita tahu bahwa Papua itu diberita seperti itu Di pelosok-pelosok, pasti tidak aman. Ini Pak Guru sendiri yang mengalami Transunasi kehidupan dalam Papua, bagaimana tanggupan Pak Guru? Kalau di sini, menurut saya orang baik-baik Saya mau tergantung dari pribadi Kalau kita bergaul baik, bawa diri baik ke masyarakat, pasti mereka juga sambut itu dengan baik Sebenarnya kalau orang luar bilang Papua jatuh, sebenarnya tidak Saya mau kembali ke kita pribadi Justru di sini malah baik-baik Pak Guru Kadang mereka diberikan hasil bumi Kadang-kadang di sini, buktinya di sini Kami mengajar sinu mengap di sini, kami tidak pernah beli beras, sayur Nah itu kan bukti, kalau orang bawa diri baik-baik Mereka berikan kita sayur-sayuran, bawa-bawa semua Jadi kita mulai, siap Siap-siap, nampil lagi Eh Pak, dong, sini Keluarga Wah, 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 wah Wah, wah, wah Wah, wah Aduh... sayang Kita tidak bawa papua, laman kali anak bawa Bapak pikir, tunggu lama di sini, saya suruh masak perempuan, bikin kopi, ya tidak apa-apa. Lahan kali ya Pak, ada waktu. Dan ini makan. Kita menginap. Ya Pak, terima kasih banyak Bapak. Kita lanjut, Pak Guru tadi begitu. Orang Bapak itu baik-baik, mungkin orang luar lihat, mungkin di TV menonton, tapi mereka tidak terjun secara langsung di lapangan. Ya betul. Jadi jangan berangkapan satu wilayah buat masalah, terus berangkapan, ah semua sama. Jadi buktinya saya masih ada sampai sekarang, masih hidup, sampai hari ini. Jadi drum mereka malah lebih baik ya, dari yang kita pikirkan Pak Guru. Ya mereka sayang. Di atas ini sudah anggap saudara semua keluarga. Ya mungkin orang lain berpikir begitu ya, sebenarnya tidak ya. Mungkin masing-masing daerah, orang-orang saja berangkapan, tapi tidak sebenarnya tidak. Orang pukulnya baik-baik. Baik-baik. Itu hanya oknum Pak Guru ya? Ya hanya oknum saja, jadi jangan berangkapan, pukul rata semua. Jadi menurut kita yang jahat malah di kota sana Pak Guru? Ya di kota, justru di kota lebih bahaya. Jakarta, Jawa itu jahat, jahat-jahat. Kalau di sini ya aman lah. Tidak. Kalau di sini aman-aman. Mau jalan malam juga aman. Aman ya? Ya dari kota jam 7 malam, ke sini. Aman. Naik motor Pak Guru? Naik motor. Tapi aman. Makanya kalau kita datang ke sini tujuan baik, kalau kita punya hati melayani ya pasti Tuhan hitung semua itu. Betul, betul. Tidak terjatuh, Tuhan pasti jaga. Bagaimana Pak Guru? Pagi-pagi? Pagi-pagi. Pagi-pagi tau masih tidur. Masyarakat kasih bangun. Pak Guru bangun dulu minum kopi dulu. Minum kopi? Minum kopi, bayangkan. Lagi tidur dikasih bangun untuk minum kopi. Aduh luar biasa sekali. Kipir dibakar, semua sudah siap. Jadi bangun tinggal makan saja, habis makan mengajar. Enak ya? Sudah seperti anaknya? Ya, pokoknya sudah seperti anak luar. Yang tadi kepsik itu sudah anggap bapak anak. Baik sekali orangnya ya. Sudah bercanda, kadang-kadang orang lihat ini bercanda bagaimana kepsik baru. Kalau orang baru. Ini justru kedekatan itu yang membuat kita nyaman, tidak sungkaan. Saya juga sudah dikasih marga di atas. Ya, mantap ya. Sudah dianggap anak sudah Pak Guru ini. Mereka sudah anggap anak. Aduh luar biasa Pak Guru. Makanya saya bilang kembali, semua kembali ke pribadi. Kalau kita bawa diri baik, itu pasti. Mereka juga sambut kita dengan baik. Betul, betul. Oke guys, jadi begitu keterangan dari Pak Guru siapa tadi? Deni. Pak Guru Deni, betul. Aduh lupa terus. Jadi gitu guys, jadi paradigma kalian tentang Papua itu selalu menyeramkan. Sebenarnya tidak begitu. Saya sudah beberapa kali vlog menerangkan bahwa Papua tidak seseram yang kalian pikirkan. Sudah ada beberapa Pak Guru-Pak Guru yang di pedalaman. Kalian tahu sendiri perjalanan kita tadi seperti apa? Di gunung-gunung. Pelosok-pelosok gitu yang katanya orang takut dengan pelosok Papua. Sebenarnya tidak. Seperti itu. Dari keterangan Pak Guru, Pak Guru Deni tadi kita bisa menilai bahwa Papua tidak seperti berita di TV-TV. Oke, jadi hari kita pulang karena waktu kita terbatasin jawab, nanti kita akan menginap di sini. Menginap di sini, kita akan berbual dengan masyarakat di sini. Mungkin kalian jika ingin membantu-bantu sedikit tentang memberi anak-anak gula-gula atau apa-apa, bisa nanti dayam aja. Oke, kita lanjut ke pencerahan. Pantasan ada es di sini. Terima kasih telah menonton!